Sampailah saudara di Saguling. Apa yang saudara lakukan di Saguling? Tiba di Saguling, saya masuk ke dalam rumah, terus saya ke toilet sebentar untuk mencuci tangan, lalu saya PCR. Kemudian? Lalu saya naik ke lantai tiga. Sama siapa saudara naik ke lantai tiga? Ditemani oleh kuat. Terus saya lanjut ke lantai dua, saya menemui suami saya di ruang kerja, yang sedang bekerja. Terus saya sampaikan, saya makan dulu karena saya lapar hari itu, karena saya tidak singgah makan dari pagi. Lalu suami saya menyampaikan, saya tunggu nanti di lantai tiga. Kemudian coba saudara cerita. Lalu saya menyelesaikan makan, lalu saya lanjut ke lantai tiga. Ya cerita, cerita, setelah itu apa lagi? Terus di lantai tiga, saya bertemu dengan suami saya di ruang nonton. Suami saya sudah duduk di situ, lalu saya duduk di sebelah suami saya. Lalu saya menceritakan tentang peristiwa di Magelang tanggal 7 Juli. Kemudian, suami saya marah, emosi. Terus menarik-menarik nafas dalam, tanpa berkata-kata, lalu menangis, dan saya pun menangis. Lalu suami saya memanggil Dek Riki. Pihah hati. Lalu suami saya menyuruh saya masuk ke kamar. Di dalam kamar saya menenangkan diri saya. Lalu saya ke toilet untuk mencuci muka. Lalu saya mempersiapkan diri untuk isolasi. Jadi yang tadi yang memanggil Riki ke atas itu saudara? Bukan yang mulia, suami saya. Oh saudara, bagaimana cara suami saudara memanggil Riki? Via hati. Via hati. Oke, via hati. Kemudian Riki. Waktu itu kuat kemana? Saya tidak tahu, yang mulia. Saudara tidak tahu. Jadi saudara manggil Riki, apa? Saudara tahu kalau Riki dipanggil ke atas. Apa isi pembicaraan antara Riki dengan suami saudara? Saya tidak tahu, yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian Riki turun ke bawah memanggil Riki. Saudara ikut menemui bersama suami saudara. Apa yang disampaikan? Saya tidak mengetahui keberadaan Richard di lantai tiga yang mulia. Kapan saudara Richard mengantarkan senjata yang punya Joshua pada saudara? Saudara Richard tidak mengantarkan senjata kepada saya. Kemarin saudara Richard mengantarkan senjatanya itu kemudian ditunjukkan ke dalam sebuah kamar yang isinya kamar itu untuk senjata. Tadi kan saya tanya pada saudara, ada ke ruangan untuk senjata? Oh ada, untuk menyimpan senjata-senjata suami. Kalau lemari senjata ada. Ya, kapan senjatanya Joshua diletakkan oleh saudara Richard? Saya tidak tahu, yang mulia. Saudara tidak tahu, saudara tidak merasa membantu Richard? Saya tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu, oke. Kemudian, saudara memutuskan untuk isoman. Apa dasar saudara mau melatihkan isoman? Karena saat itu saya demam dan saya pusing, badan saya juga ngilu-ngilu. Saya juga mempunyai anak usia satu tahun setengah saat itu. Saya takut anak saya kena COVID-19. Jadi saya harus isolasi. Saudara yang memutuskan, saudara harus isolasi. Selama pandemi kami memiliki... Bukan selama pandemi, saat tanggal 8 pertanyaan saya. Ya, tapi menjadi aturan bagi keluarga kami, kalau dari luar kota kami harus PCR dan isolasi. Itu sudah menjadi ketentuan di keluarga kami. Iya, tanggal 8 itu siapa yang memutuskan untuk isoman? Saudara atau bagaimana? Saya mau isolasi karena saya punya anak baby satu tahun setengah. Oke, saudara yang memutuskan. Siapa yang mendampingi saudara untuk isolasi? Saya minta tolong D.Riki untuk mengantarkan saya isolasi ke Duran 346. Ini ada sedikit, apa ya, cerita yang menyimpang dari saudara. Tadi saudara menegaskan, saya tidak mengajak Riki. Saudara juga menyatakan, Riki tahu, Riki dan kuat tahu kondisi saya. Sekarang saudara mengajak Riki, minta tolong Riki untuk isoman. Ini kan... Tidak se... Tidak linear gitu loh. Karena Riki kan bersama saya dari Magelang. Dan Riki itu adalah ADC yang paling senior dan saya percaya sama D.Riki. Betul. Kan saudara sempat mengatakan bahwa Riki akan kembali ke Magelang lagi. Si Riki hanya mengantarkan saudara, kan tadi saudara tidak mengajak. Dan Riki kemarin juga menyatakan bahwa dia akan kembali ke Magelang lagi. Seingat saya, saya memang tidak pernah mengajak Riki untuk mengantarkan saya ke Jakarta. Seingat saya, saya hanya menyampaikan gitu. Menyiapkan kendaraan dan saya ingin kembali ke Jakarta. Mungkin saya lupa. Mungkin saudara lupa. Siapa saja yang ikut isoman pada saat itu? Waktu saya mau isoman, saya hanya minta tolong D.Riki untuk mengantarkan saya ke 4-6. Saya tidak perhatikan lagi. Faktanya siapa saja yang ikut satu mobil dengan saudara? Saya baru tahu sejak baris krimnya, menyetelkan CCTV-nya bahwa ada Joshua, Richard dan Kuat. Luar biasa saudara ya, lupanya ya. Kan di situ ada Riki, ada Joshua, ada Richard, ada Kuat. Masa saudara tidak melihat? Karena saya tidak pernah mengajak Joshua, saya tidak pernah mengajak Kuat, dan saya tidak pernah mengajak Richard yang mulia. Bisa ditanyakan sendiri kepada yang bersangkutan. Saya tidak pernah mengajak mereka. Nanti kita akan tanyakan besok. Ya. Ya.